Halo teman-teman pencinta aglonema, kembali lagi di channel youtube ini Kali ini kita lagi hunting dimana Mas Joy? Kita lagi di daerah Sawangan Depok Sawangan Depok ya Di video kali ini kita lebih spesial nih, karena ada yang beda Karena kita mau berbagi tips ya Kita mau berbagi tips cara memperbanyak aglonema Dan cara merawatnya juga sih ya Betul, langsung dari ahlinya Ahlinya langsung nih Langsung dari ahlinya Udah gitu nanti ada beberapa aglonema yang lebih banyak itu Kalau dibilang jenisnya amazing Unik, cemewew Kalau dibilang jenis koleksian yang harganya lumayan banget Ya ngeri-ngeri sedap sih, tapi sekalinya berhasil Untungnya berkali lipat ya Oke seperti apa untuk tips-tips nanti untuk memperbanyak aglonemanya Ikutin terus ya Tonton videonya sampai habis Oke sebelum masuk video jangan lupa Like, comment, dan subscribe Jangan lupa like, comment, dan subscribe Jangan lupa like, comment, dan subscribe Ya teman-teman Ini kita sudah sama Bang Bang Ilman ya Ya Ilman Ya ini Bang Ilman Nanti Bang Ilman ini Yang akan membantu kita cara Apa namanya memperbanyak aglonema Memperbanyak dan cara merawat aglonema secara sederhana Secara sederhana, simple ya Iya, simple Oke, sebenarnya kan kalau Memperbanyak aglonema itu sebenarnya bisa dengan sendirinya Dengan cara beranak Betul Nah ini Kita mau pakai cara yang lain ya Bang ya Biar lebih Cara memotong Biar lebih cepat Karena kita menungguin dukun itu Nggak sebulan dua bulan Sampai bertahun-tahun Untuk cara cepatnya Kita bisa memotong Atau Apa namanya Dengan cara stack lah Kalau bahasa orang-orang rumahan gitu Jadi kalau kita menungguin anak Pegel ya Bang ya Pegel Tapi kalau Setahun dua tahun Tapi kalau memotong Cepat dan Cepat dan Bisa Lebih banyak Lebih banyak Lebih banyak Betul Oke nanti seperti apa tips dan triknya ya Ya nanti kita ikutin aja nih Bang Ilman ya Bang ya Ya siap Oke Bang Ilman Ya Ini di depan kita udah ada dua jenis aglonema nih ya Ya betul Ini yang mau kita eksekusi Cara perbanyak dengan cara simpel Cara simpel ya Cara simpel itu Kita nggak usah Kalau misalkan akar udah di atas Kita nggak usah Bongkar media Sebentar Bang Akar di atas maksudnya kayak gimana Bang? Akar di atas itu akar yang udah ada Apa namanya Batang Apa yang namanya Medianya itu udah Udah ada di atas Oh iya iya Jadi akarnya ada di atas ya Akarnya ada di atas Jadi nanti Apa namanya Bisa disisain ya Bang ya? Bisa disisain Atas bawah akar Yang pasti bawah itu bawah juga Bawah akar juga Ini yang paling simpel Nggak usah Membongkar media Tapi biasanya ini terjadi pada saat Aglonema udah tua Udah tua Udah akarnya udah banyak Udah siap potong lah Oke jadi Sebentar nih Bang Ini yang kita mau eksekusi Ada dua jenis aglonema ID-nya apa aja nih Bang? Yang pertama Yang pertama Sultan Brunei Dia termasuk Jenis Kocin-kocinan Sultan Brunei ya? Sultan Brunei Yang pertama itu Ini ada jenis Audrey Kebetulan Audrey itu Silangan Pak Greg Yang jenisnya jadul Dan sekarang diburu para kolektor Iya karena batiknya cantik ya? Batiknya cantik Khas Indonesia Batiknya silangan Dan roset juga kayaknya itu? Iya roset banget ini Oke jadi ini yang kita mau Apa kita mau Praktekin Ini bukan Aglonema Kaleng-kaleng nih Betul Luar biasa Oke Ya teman-teman Jadi ini ada Dua tips pemotongan ya Dua cara pemotongan Nah tadi yang pertama Sudah dijelaskan Yang paling simple nih Bang ya Yang paling simple Dan yang pasti Aglonema udah tua Dan udah siap dipotong Iya jadi Ini kan Mohon maaf nih Ini kan ada akar nih Nanti akarnya ini Motongnya itu di bawah akar Di bawah akar Iya Kita motong di bawah akar sini Biar atasnya Bawah akar cukup Iya Jadi nanti Atasnya udah bawah akar Udah pasti hidup Nggak usah nunggu-nunggu lagi ya Betul Nanti yang bawahnya ini Tumpu tunas baru Nah iya Oke Tanpa bongkar media itu Kita nggak ganggu yang bawah Oh iya Prosentasi jadinya itu Bisa 80% Oke Ya jadi ini Simple ya Nggak bongkar media ya Simple nggak bongkar media Ini tanpa bongkar media Teman-teman Ayo kita lihat Seperti apa prakteknya Ayo Bang Ilman Oke Kita kalau misalkan Motong itu Kalau untuk pemula Minimal itu Bawah akar lima Apa namanya Lima biji Iya Ini udah Kebetulan sudah cukup Banyak akarnya Kita potong di Bawah akar sini Oke Tati bang Potong Ini kita hati-hati Bongkar akarnya Karena akarnya sudah Memakan di media Udah panjang-panjang banget Kita satu-satu Bongkarnya Oke Nanti Setelah dipotong Biasanya ini ya Bang ya Tunasannya Dikasih fungisida dulu Baru kita Fungsidam Atasnya Dibiarkan dulu Sekitar 30 menit 15 sampai 30 menit lah Nah ini Contoh aglonema sehat Dia dibatang putih Nggak ada bercak Merah Coba Bang Sebentar Saya zoom Jadi Ciri-ciri akar Akar yang sehat Atau aglonema yang sehat Betul Itu akarnya putih Akarnya putih Batangnya juga Batang hasil potongannya putih Iya Nggak ada bercak Nggak ada Apa namanya Busuk-busuk Di batangnya Ataupun di akar Ini aglonema sehat banget Sehat banget Oh iya Bang Ini sebenarnya Tips itu Motong aglonema itu Yang lagi sehat ya Bang Kalau memperbanyak Betul Kalau misalkan yang lagi Sakit Sakit Atau misalkan Apa dia kena Virus Itu Sebaiknya Jangan di Sembuh Jangan dikotong Sembuhin dulu Sembuhin dulu Dengan cara dia Dipisahkan dari aglonema yang lain Betul-betul Supaya Dia Nggak menularin ke aglonema yang sehat Yang lainnya Iya Jadi kebanyakan orang itu Bang Atau teman-teman kita Motong aglonema itu Di saat dia lagi sakit Iya Maka itu kebanyakan gagal Gitu Karena Kalau lagi kayak gini Ini kan lagi cantik-cantiknya Lagi sayang-sayang ya Bang Ibaratnya Bang Betul-betul Tapi tips yang paling penting Harus lagi sehat ya Harus lagi sehat Harus dalam kondisi Sempurna Prima Oke tadi ini Apa namanya Dia akarnya udah banyak Ini potong Potong akar atas ya teman-teman ya Iya Nah ini di bawahnya Ini sisa potongan yang bagian bawah ya Bang Iya Nah ini juga masih ada akarnya Nanti dia akan tumbuh tunas-tunas Biasanya Sekali tumbuh langsung rumpun ya Bang Ada ya Tergantung sih Oh tergantung Misalkan disini ada lima mata tunas Ada yang Mata tunas Satu yang tumbuh Ada yang dua Tergantung kita rejekinya Seperti apa Oh iya Tapi biasanya Bisa tumbuh tiga Ataupun empat sekaligus Biasanya lebih dari satu kan Biasanya lebih dari satu Berarti Bener kata pepatah dong Apa Patah satu tumbuh seribu ya Iya betul Jadi luar biasa Nah ini Nanti Jangan lupa Abis dipotong itu Dikasih fungisida Fungisidanya Oh ini fungisidanya Fungisidanya ini Kita tuangin di Apa namanya Diolesin Diolesin Biasanya ada yang dibasahin dulu Diaduk Bang Apa Bebas penggunaannya Penggunaannya Bisa pakai fungisida Pengisida itu Banyak mereknya Kita gak usah sebut Kita Banyak membetul mereknya Maksudnya pemakaian ini Kalau saya lihat kan Ini Abang bener-bener masih bubuk Iya betul Langsung diolesin Langsung diolesin Ada beberapa orang Yang dipakaiin air dulu Gak usah pakai tangan Pakai kuas Iya betul Pakai kuas Betul Karena tangan banyak bakteri Betul Dioles Diolesin Itu juga bisa ya Kalau saya memang Udah Kayak gini dari dulu Dan sudah terbukti ya Bang ya Nanti buktinya ada Ada Lihat Coba Bang gimana Bang Nah ini Kita udah ngambil nih Fungisidanya Fungisidanya Oleskan disini Sampai merata Iya Dia kan bergetah Otomatis Udah ada airnya ya Bang ya Udah ada airnya Jadi gak usah kita kasih air juga Gak apa-apa Gak apa-apa Fungisidanya Wah Simple banget ya Dan lebih Irit Pakai fungisidanya Biasanya kalau diaduk Saya pernah nyoba Pakainya banyak Bang Boros Betul Ini saya Satu Satu kali beli itu Bisa sampai Satu Satu tahun Atau sampai dua tahun Wow Gokil Gokil teman-teman Ya Ini kita biarkan dulu Sampai Ininya mengering Bekas potongannya mengering Ataupun akarnya juga Mulai-mulai layu Nanti kita tekuk-tekuk di pot Gampang Gampang Lupa Ininya Hasil potongan bawahnya Juga dikasih Oh iya bener Biar gak ada bakteri masuk Sama kayak tadi ya Mulai sini ya Sama kayak tadi Biar bakteri masuk Biar gak apa Busuk ya Biar gak busuk Tuh Kayak gitu teman-teman Ini cara pertama Yang kita lakuin Ini cara pertama Lebih simpel Lebih simpel Dan cepat hidup Cuma Kekurangannya Kita cuma bisa dapetin Satu indukan Eh sorry Maksudnya satu Satu potongan Satu potongan Emang lebih simpel Tapi lebih dikit Ibaratnya Lebih dikit Nanti yang cara kedua Kayaknya lebih banyak ya Kayaknya sih lebih banyak Tergantung kita lihat Nanti ininya Sepanjang apa sih Batang dia Emang ada plus minusnya sih Dengan cara yang pertama ini Emang dia udah Hidup udah dijamin Cuma untuk Perbanyaknya lebih sedikit Gitu Ada nanti cara kedua Kita kasih tau ya Oke Ya teman-teman Ini abis kita olesin Fungisida Abis itu kita tunggu Kurang lebih berapa menit Bang Ilman 15 sampai 30 menit Biar kering dulu Oh nunggu kering dulu 15 sampai 30 menit Nanti baru masukin media Atau ditanam Langsung ditanam Oke Kalau yang ini Yang apa yang bongol bau Biarin aja Apa nanti diuruk Biarin aja Biarin aja Sampai nanti keluar tunas Sampai 2 atas 3 daun Baru kita ganti Itu kan masih kelihatan Jadi biarin aja ya Nggak usah ditutup ya Baling nanti Yang ini Berarti Yang ini aja yang kita tanam Yang atasnya Kalau yang ini sih udah kelar Penanganan ya Udah kelar Tinggal nanti Penanaman ini kurang lebih Tunggu 30 menit ya Tunggu kering dulu Oke Bang Ilman Ini selanjutnya Kita mau Menggunakan Cara potong yang kedua ya Untuk perbanyak aglonema ya Oke Cara yang kedua ini Kita Bongkar Media Ataupun Kita lepas dari pot Bongkar media Nah Akar sudah banyak Ini udah siap potong Tandanya Kita Bongkar Perlahan Atasnya dulu Dikit Dikit-dikit Bongkar dikit-dikit ya Nggak ada akar yang patah Hati-hati ya bang ya Hati banget Karena ini jenisnya juga jenis Yang lumayan Harganya Harganya lumayan Ngeri-ngeri sedap teman-teman Sebenernya ada lagi sih Yang lebih ngeri-ngeri sedap Golden Hope Nanti kita lihat cacahannya ya Dan sekali lagi teman-teman Ini lagi Kondisi tanaman Lagi Sehat-sehatnya Lagi prima-primanya ya Sarat utama itu Jangan yang lagi sakit Dipotong ya teman-teman ya Mendingan sembuhin dulu Nggak disarankan Seperti itu Oke bang Ini akarnya juga sehat ya bang ya Akar banyak Akar sehat Nggak ada yang busuk Nggak ada yang busuk Oke jadi media semua Dilepas Dilepas ya Nah Dirontokin semua teman-teman Medianya tuh Oke Iya gimana bang Nah udah seperti ini Udah media Udah copot semua Kita lihat Mata tunas Yang bakal calon Nantinya calon tumbuh tunas baru Oke Itu dia adanya Di belakang daun Setiap daun Pasti ada mata tunas Setiap daun Pasti ada mata tunas Kita lihat disini Dia Kalau daunnya sudah gugur Dia pasti ada Benjolan-benjolan Itu calon mata tunas Ruas ya Iya ruas Tunas selanjutnya Nanti ada di Apa numbuh Di benjolan-benjolan ini Berarti ini nanti Daunnya bakal kita ini Nggak daunnya nanti Ada yang pake daun pancing juga Pake daun pancing itu Tumbuhnya Lebih besar lah Daripada nggak pake Jadi daunnya kita nggak habisin Iya betul Nggak dihabisin Oke seperti apa nih Kita lihat dulu Calon mata tunas itu Dimana sih adanya Nah Ketemu nggak bak Ini kan Apa namanya Daun Daun terakhir tuh ini Dia ada mata tunas Biasanya bersebrangan Sama yang Daun terakhir Biasanya ada disini Kita cari disini Apakah ada Mata tunas tuh kayak bintik gitu ya Betul Bintik-bintik kecil Bintik-bintik kecil Belum ketemu juga ini Ya teman-teman Jadi nanti Ini mata tunasnya itu Biasanya di Belakang daun terakhir ya bang Di sebrangnya Di sebrangnya Oke nanti itu yang Bakal tumbuh tunas baru Betul Oke Nah seperti apa nanti Pemotongannya Ayo kita lihat Oke ya ini selanjutnya Kita mau potong nih teman-teman ya Jangan lupa Sebelum potong Pastikan Pisaunya itu Bebas dari bakteri Ataupun virus Biar Biar Apa namanya Hasil potongannya itu Nggak Membawa Bakteri Di batang yang Sudah kita potong Oke berarti kan ini Kita mau ambil batang bawahnya dulu nih Yang paling bawah Berarti Di atas mata tunas Potongnya ya Di atas mata tunas Karena kalau di bawah mata tunas Nggak dapat dong Nggak ada bakal calon Tidak Oke Mata tunas itu Sekali lagi seperti bintik ya Teman-teman ya Seperti bintik Dia adanya di belakang daun Pasti ada di belakang daun Di seberangnya daun atau di belakang Ya ini kalau misalkan ini Di belakang daun Nanti mata tunas selanjutnya itu Di seberangnya ada Pasti di belakang daun ini Oke deh Terus sampai ke atas itu Berseberangan mata tunas itu Terus ya Berseberangan terus ya Pasti ada di belakang daun Nah ini langsung kita potong Karena udah media Kita copot Pisau udah bersih Oke langsung kita eksekusi Bismillahirrohmanirrohim Wah ngeri-ngeri sedap teman-teman Nah ini menandakan Aglo yang sehat Batangnya putih Nggak ada bercak merah Dan nggak ada Apa namanya Busuk-busuk Batangnya putih bersih Nggak ada Nggak ada kayak coklat-coklat gitu Bisa kalau yang busuk Oke ini Yang satu Kita udah dapet satu nih bang Kita udah dapet satu nih Udah dapet satu Yang ada mata tunasnya ya teman-teman ya Yang ada mata tunasnya Yang lebih aman lagi Kita potong Dia bawa Kalau kita sebut Ini daun pancing Daun pancing Daun pancing itu Supaya menjaga batangnya itu Kan nanti ditanamnya Ada daun hidup Jadi Di batangnya itu Nggak mudah busuk Iya Sebagai indikator juga Juga bisa ya Karena daunnya Kalau misalkan masih tegak Berarti dia hidup Betul Presentasi hidupnya Dibanding dengan kita Motong tanpa daun pancing Lebih besar kita Motong pakai daun pancing Oke Disini saya akan potong sadis Karena Potong sadis Pengalaman saya udah lumayan banyak Oke Jadi saya Bisa cara menanganinya Saya tidak Apa namanya Sharing aja ya bang ya Betul Saya tidak Tidak menggurui tapi Saya tidak menggurui Kita belajar bareng Karena Bang Gilman ini sudah Beberapa kali mencoba Nah ini mencoba dan Ini kita mau sharing Buat teman-teman gitu Apalagi sekarang teman-teman Juga pasti kan sudah pada Punya aglo nih Ya kan Yang nonton di video ini Pasti sudah punya aglo Dan ini salah satu Memperbanyak gitu Biar nggak nunggu Anakan terlalu lama Oke Kita lanjut bang Disini saya Karena udah pengalamannya banyak Jadi saya akan Potong sadis Potong sadis Saya tidak menyarankan Pemirsa itu Ataupun Untuk pemula Nggak menyarankan ya Untuk pemula Nggak menyarankan Ini saya akan Potong disini Bawa dua Daun pancing Cuma akarnya Cuma tiga Boleh Nanti ada perawatan khusus Untuk Yang kurang-kurang akar itu Oke Nah langsung saya Saja saya potong Boleh bang Kita eksekusi lagi Saya bawa dua Daun pancing Dia prosentasi hidupnya Lebih tinggi Oke kita eksekusi aja Disini Boleh Ayo kita potong lagi Potongan yang kedua Nih ya teman-teman Potongan yang kedua Hati-hati Akarnya kepotong Kalau mau motong Itu Hati-hati Berarti ini di atas mata tunas Kalau ini mata tunasnya Kelihatan nggak bang Kalau disini mata tunasnya Kelihatan Otomatis masih ketutup batang kan Iya Masih ketutup daun Iya ketutup batang daun Maksud saya Dia ada mata tunas Pasti di balik daun ini Pasti ada Disini Oh iya Jadi di seberangnya Atau di sebelah kiri Sebelah kanan Dia di belakang daun ini Di pelepahnya ada Nanti Mata tunas selanjutnya Ada disini Berarti ada dua dong ini Disini ada dua Dua daun pancing Dua mata tunas Dua mata tunas karena Iya betul Betul Oke Oke kita udah dapet potongan kedua nih Betul Jangan lupa abis potongnya Oh iya Kita kasih fungi lagi Fungi sidang lagi Jangan lupa fungi temen-temen Tinggal diolesin aja Biar nggak kena bakteri Nggak kena jamur Bakteri Kita olesin lagi Fungi Simple banget ya Nggak perlu Diaduk-aduk Oke kita udah dapet Dua nih bang Iya Dua Bang info aja nih bang Ini kan Untuk jenis agronema apa Mohon maaf tadi nih Audrey 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 Ini kalau Ukuran kayak gini nih bang Ya Ini kisaran harga berapa bang Kalau sebelum potong tadi Iya Maksudnya sebelum potong ini Untuk harga yang sekarang itu Ukuran segini Warna bagus Dan Daun roset Saya bandrol di 4 juta Gokil temen-temen 4 juta Tapi Setelah potong kayak gini Harganya bisa turun Dan saya nggak mau jual dulu Iya pasti kan Gak dijual lagi proses Ataupun Apa namanya Akarnya Belum jalan Belum Aduh ini kita Potong Audrey-nya Pohon aja Ini serem temen-temen Karena bang udah berpengalaman Bang Ilman Udah biasa aja Kayaknya dia Nggak ada deg-degan Saya yang deg-degan disini Oke ini diolesin Fungi Sida lagi ya Nah Jangan lupa Tunggu sampai kering dulu Oke berarti Itu finish bang Udah Nggak bisa dipotong Karena udah terlalu muda ya Betul Kalau misalkan Ada masalah di batang Pasti saya potong pucuk Sampai sini Nggak bawa akar Oke Itu cara penanganannya beda lagi Untuk sementara Ini dulu aja Oke Berarti tadi Satu pohon Berarti Dipotong tiga nih Yang ini dipotong dua Yang Audrey Yang tadi Sultan Brunei itu Kita potong sekali aja Oke Tadi dapet Apa namanya Dapet tiga ya temen-temen ya Betul Tiga sama pucuknya Tiga pucuk Apa namanya Yang bagian bawah Yang bagian bawah Bagian tengah Bawah daun panci Iya Sama bagian atas Pucuk Dan ini semuanya Saya jamin sih hidup Karena sudah pada bawa akar Semua bang Sudah bawa akar Mudah-mudahan ya Oke Ya temen-temen Ini selanjutnya Tips perawatan ya bang ya Perawatan Kita cara mengenali Agronema yang kurang sehat Ataupun dia lagi sakit Dia akan terlihat Pucet Nggak mengeluarin aura Daunnya juga udah pada menguning Oh gitu Selain kita Selain kita ngecek dari Daunnya Kita bisa ngecek juga Dari Batangnya Atau Akarnya Apakah dia masalah Atau enggak Coba kita cek dulu Jadi ini Di depan kita Sudah ada Salah satu contoh aglonema Yang Kurang sehat Kurang sehat Penyakit Pertama Ciri-cirinya apa dulu nih bang Dari daun atau batang Dari Dari pertama Kalau kita udah kenal Sosok aglonema itu Auranya enggak keluar Enggak keluar Ataupun dia Sangat pucet Kelihatannya Enggak sehat Gitu loh Sama aja kayak orang Kalau lagi enggak sehat Mukanya Biasanya pucet Pucet Sama di aglonema pun Juga sama Karena dia makhluk hidup Pucet gitu loh Daunnya Daunnya enggak keluar Warnanya Warnanya enggak keluar Warnanya enggak keluar Nah ini salah satu Yang abang rasa Lagi kurang Ya betul Kurang sehat Saya sudah pindahkan Saya sudah pindahkan Iya satu lagi Kalau melihat aglonema Pemirsa di rumah itu Ada yang Apa Ada yang kurang sehat Segera Sebaiknya Segera dipindahkan Dari aglonema yang sehat lainnya Oh takutnya nular Ya di aglonema Yang saya rasakan itu Dia penyakitnya menular Menular Cepat banget Kalau lagi musim hujan itu Cepat penularan penyakitnya Jadi kalau sudah kelihatan Ada-ada yang sakit Langsung dipisahin lah Di karantina Biar enggak nular yang lain Betul Oke ini selanjutnya Penangannya apa yang Mau kita lakuin nih bang Ini kan Dari daun kita sudah lihat Selanjutnya Kita coba bongkar media Apakah di akarnya dia Busuk Atau di batangnya busuk Harus di cek Kalau misalkan nanti Di batangnya itu sehat Atau di akarnya sehat Berarti medianya Bukan media Kita obatin Daun-daunnya Atau kita buangin Yang daun-daun masalahnya Oh iya Nanti kita akan praktekan Boleh tapi ini Kita mau bongkar dulu nih Ya kita pertama Bongkar media dulu Kita cek akar dan batang Apakah dia Masalah atau enggak Kalau Rata-rata kan sumber penyakitnya Dari akar ya Biasanya Betul Jadi harus di bongkar Akarnya total Harus di cek semuanya Oh akarnya akar serabut ini Ini akar serabut Karena ini jenis Greg hybrid Asli hybrid Indonesia Lahir di Indonesia Nah ini kita cek disini Apakah dia Kita iris dikit aja Buat Oh di ujungnya ya Di ujungnya Dikit Apakah dia ada penyakit Biasanya Nah ini dia ya Apakah dia berpenyakit itu Seperti ini Iya teman-teman Ini sakit Ada bintik-bintik merah Kita harus bersihkan semuanya Kalau misalkan sudah bersih Betul-betul Kita bisa tanam ulang Oke Tadi kan yang di awal tadi bang Yang kita mau Apa yang memperbanyak itu Kan kita lihat Yang sehat itu Wartanya seperti apa Putih Yang ini yang Kita namakan Nah ini sakit Kita namakan ini Jenis penyakitnya Spot merah Oh ini spot merah Betul Ini nama penyakitnya Spot merah Biasanya gar-gar apa bang Penyakitnya Bakteri apa Penyiraman Biasanya sih dari Apa namanya Pohonnya Bawaan dari Kita belian Atau gimana Dari Ada juga yang Kita Telat ganti media Media itu Apa namanya Terlalu lama Betul-betul Karena udah terlalu asem Jadi dia Mengeluarkan Bakteri-bakteri jahat Bakteri jahat Apa namanya Perusak Batang aglonema Ataupun Memicu Keluarnya penyakit Oke deh Ayo bang kita selamatin bang Kasian dia Karena Ini kena spot merah Otomatis harus dibersihkan Sampai bersih Sampai bersih Awalnya sih saya Ngira ini Cuma kena penyakit kuning Awalnya Ini Menurut saya udah Spot merah Ini banyak banget spotnya Kita harus bersihkan Dengan cara Dibuang bagian yang Itu Nggak kita potong dulu Tadi Kayak tadi Dipotong Yang bawah Cara perbanyakan Yang kedua itu Kita potong disini Kita potong Eksekusi disini Nah disini Spotnya udah bersih lagi Disini udah bersih lagi nih Sudah bersih lagi Sudah putih ya Sudah putih Nanti mungkin Daunnya kita buang-buangin Biar Sisain nggak Disisain paling Apa? Pucuk Dua daun Dua daun Oke Nah ini nanti kita Jangan lupa Abis potong Dikasih fungisida Biar nggak ada bakteri masuk Fungisida Oke Oke nih Mohon maaf nih bang Selanjutnya yang Ininya yang bawahnya itu Kita Disini kan sudah putih Iya putih Betul putih Masih bersih Terus disini masih ada spot Kita iris-iris terus Sampai Sampai putih Betul Kita coba iris sedikit Disini Siapa tau Masih Masih ada Tapi agak berkurang itu Agak berkurang Kita potong lagi disini Apakah Udah bersih Atau Masih Ada bercak merahnya Terus kita potong Sampai atas Nah disini Mas Disini juga masih Masih sedikit Tapi lama-lama berkurang ya Iya lama-lama berkurang Spot merahnya Kita potong lagi disini Berarti yang ada spot merahnya Udah gak bisa dipakai ya bang Buat perbanyak Nanti kita Coba aja ya Coba lihat Nah disini udah mulai berkurang banget nih Berkurang Tapi masih ada kayak coklat-coklat Masih ada coklat dikit-dikit lagi Disini ada mata tunas nih satu nih Yang kita bisa selamatkan Oh iya mata tunas satu Ini mata tunas satu Ini yang bakal calon tunas selanjutnya Mudah-mudahan Ini bisa terselamatkan Mudah-mudahan Ini kita masih ada bintik-bintik coklat Masih ada Masih sedikit ke atas Kita potong lagi disini Jangan ganggu mata tunas Ataupun jangan potong mata tunas Iya karena nanti buat Tunas anakan ya Buat keluarnya tunas anakan Betul Oh ini bener-bener ekstrim Tapi ibarat kalau Disini udah putih Udah putih nih teman-teman Kemungkinan ini penyakitnya sudah Apa namanya Sudah Habis Sudah sampai sini Tapi Disini ada mata tunas satu Kemungkinan ini bisa Hidup lagi Kemungkinan Cuma ini kecil banget bang Iya ini satu mata tunas Kecil banget teman-teman Gak tau ini bisa diselamatin apa gak Biasanya yang udah-udah hidup gak bang Keukuran segini bang Tergantung nanti 50-50 ya 50-50 Ada yang saya pernah bisa selamatkan Ada yang Oh iya Ya berarti kalau 50-50 mendingan kita tanem aja bang Betul Jangan dibuang Betul Tapi yang udah spot merah dibuang apa ditanem bang Takutan luar yang lain Kita lihat dulu disini Ada mata tunas apa enggak Oh kalau yang gak ada mata tunasnya dibuang aja Gak ada mata tunas percuma kita tanem Percuma Gak bakalan tumbuh tunas Iya betul Oke Tapi kalau yang ada mata tunas coba kita selamatin aja ya bang ya Iya betul Ibaratnya ya Itung-itung berhadiah lah Isang-isang berhadiah Betul Itu ada gak bang Ini ada satu Ada Cuma mepet banget Tipis banget Ya kemungkinan hidupnya juga tipis Coba aja ya Coba aja Gak ada ruginya kok Tinggal taruh di media doang soalnya Medianya juga beda nanti Pohon sehat dan pohon sakit saya bedakan Beda Oke 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 teman-teman Ini sudah ada hasil potongan Yang umur berapa ini bang Ini umur satu minggu Satu minggu Satu minggu Belum ada tanda-tanda keluar tunas biasanya Yang udah ada tanda-tanda tunas itu dua minggu ke atas biasanya Oke jadi setelah pemotongan itu kurang lebih dua minggu ya bang ya Ada tanda-tanda tunas ya Dan ini contoh yang gak pake daun pancingan Gak pake daun pancingan Yang ini contoh pake daun pancing Oh iya ada satu Oke ini contoh pake daun pancingan ya Nah ini hidup bang Dia seger Iya ini masih seger dan pancingnya Kemungkinan jadinya juga tinggi Betul Dan ada lagi sih bang sesuai pengalaman saya juga Biasanya yang ini kan udah baru seminggu nih Walaupun dia belum tunas Tapi kita bisa Kayak ah ini bakalan hidup loh Nah ini dia masih Batang itu masih seger bang Masih seger Tanda-tanda dari sini juga Iya Tanemnya itu gak dikubur Gak dikubur Di sini jadi ada Biar kita lihat perkembangannya Gimana nanti Masih seger Masih seger Keringnya sempurna Keringnya sempurna Ada juga yang Kita belum rejeki Ada juga yang Nah ini yang saya bilang Udah keliatan Nanti bang saya fokus Itu busuk Ini busuk Nah ini yang gagal Otomatis ini gagal Gagal Oke teman-teman Jadi kalau yang Seminggu-seminggu masih putih Dan masih kencang kayak gini sih Dijamin aman Ya karena proses tunas itu Kurang lebih 2 mingguan Betul Ya teman-teman Ini udah ada contoh Yang Hasil tanam 2 minggu ya bang Kurang lebih ya Kurang lebih ya 2 minggu Ada yang udah numbuh Ada yang belum Ya tergantung maunya dia Kayak gimana Ada yang cepet Ada yang juga yang lambat Betul Biasalah namanya pertumbuhan ya Karena kan sekali lagi Ini bukan pabrik ya Betul Ini cetakan alam Cetakan alam Ini maluk hidup Makhluk hidup Oke nih Ini tunas yang udah tumbuh Teman-temannya Kurang lebih 2 mingguan Kurang lebih 2 mingguan Oke Udah seger ya Udah ada tanda-tanda kehidupan Kayak gini Kayaknya seneng banget ya bang ya Betul Seneng banget Berhasil Biasanya bang Biasa nih yang abang udah coba nih ya Pake cara kedua tadi ya Itu Tingkat keberhasilan Berapa persen bang Dari 1 sampai 100 bang Soalnya kadang-kadang orang gini bang Orang dulu ya Ini saya cerita aja di lingkungan saya Kayak kita punya ayam nih Ayam udah baru memati Baru dipotong Girian seger didiemin Tapi jangan seperti itu Kadang-kadang membawa virus malah ya Ayam udah sakit Malah dipotong gitu Sama juga perumpamannya Seperti aglonema gitu Jadi kalau emang mau diperbanyak Motongnya kalau lagi kondisi Lagi sehat ya teman-teman ya Oke teman-teman Lalu disini kita bergeser ke sampingnya Ini sudah ada yang Kurang lebih berapa ini bang? Tiga mingguan? Ini tiga minggu Kurang lebihnya tiga minggu Tiga minggu Hampir semua sudah keluar ya Keluar Hampir semua sudah keluar Hampir semua Ada beberapa juga sih yang belum keluar Mungkin ya itu Kecil banget Dikit banget Keterlambatan Dia memecah mata tunas Tapi disini kayaknya Sudah hampir 90% ada tunas 90% sudah ada tunas Cuma bedanya Panjang tunasnya aja Jadi tiga minggu itu sudah Karena tidak apa namanya Tidak sama Satu mata tunas Satu sama yang lain Tidak sama Kualitasnya Betul Batangnya sehat apa enggaknya Tidak sama ya Walaupun satu indukan ya Walaupun satu indukan Tidak sama tumbuhnya Walaupun satu kali motong Berbarengan Tumbuhnya Bidang-bidang ada yang lambat Biasanya ada perbedaan Antara batang bawah Batang tengah Batang atas Itu biasanya kualitasnya beda-beda ya Kualitasnya beda-beda Ada yang cepat Batang paling bawah Ada yang cepat Batang yang tengah Ada yang cepat yang Atas Jadi kita enggak bisa mastiin Yang paling bagus Di bagian batang mana Bawah atas atau tengah ya Oh gitu teman-teman ya Oke teman-teman Ini selanjutnya Untuk yang Hasil setengah umur berapa ini Bang Ini dua bulan Dua bulan Itu ya kurang lebih Dua bulan Ada yang udah nombor Tiga daun Wah udah kelihatan ya Warnanya udah keluar ya Ada yang baru sedau Oke ini sedau Dua daun Tiga daun Jadi udah berbentuk daun Bukan tunas lagi Bukan tunas jarum lagi Oke ini Sampai kesona sama Umurnya dua bulanan juga Dua bulanan Ada yang masih jarum Ada yang udah mecah Ada yang dua daun Ada yang tiga daun Luar biasa ini pembibitannya Ini random ya Bang jenisnya ya Ini random jenisnya Enggak satu jenis Enggak satu jenis teman-teman Nah ini kurang lebih dua bulanan Ya teman-teman Ini selanjutnya Ada hasil potongan juga nih Bang ya Hasil potongan Jenis yang paling terbaru Dari silangan Pak Greg Sadis Jadi Launching Bulan sembilan Tepatnya tanggal Lima belas Launching Tiga bulanan lah ya Ya tiga bulanan Ini Baru launching Saya langsung potong Saya langsung Eksekusi Sadis 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 Apa namanya Biar bisa Bikin tabungan selanjutnya lah Bang Ini golden help semua Ini golden help Jujur Bang Ini kan serem banget harganya Bang ya Sampai Belasan juta Bahkan ada yang puluhan Di atas 20 juta ya Itu waktu abang motong Enggak gemetaran Bang Enggak Saya Karena udah biasa Dari awal saya Berbanyak itu Biasalah Kayak motong-motong Biasa ya Yang biasa Udah yakin lah Udah yakin Karena Apa namanya Menurut saya Ini kualitasnya bagus Kualitasnya bagus Pasti ini waktu itu Lagi kondisi Lagi cakep-cakepnya emang ya Pas lagi launching itu Pas kondisi lagi Prima-primanya Prima-primanya Udah lagi seger-segarnya Saya potong Biar presentasi hidupnya Lebih gede Ataupun tinggi Ini baby golden hope Temen-temen ya Wah ini ada yang Abang rezekinya mantul nih Ada yang dua nih Bang Ada yang dua Justru ada yang tiga Mana tiga Bang Ini numbuhnya tiga Coba saya lihat Bang Sadis baby golden hope Tiga rumpun ya Tiga rumpun Tiga Tiga rumpun Ini kalau misalkan Tumbuhnya tiga Otomatis dia akan Lambat tumbuhnya Oh lebih lambat Dibanding ketimbang Yang satu Yang tunggal Ataupun yang dua Oh jadi dia semakin Potongan Potongan sama Hari-hari yang sama Dalam apa namanya Ini yang rumpun tiga Lebih lambat Karena dia nutrisinya Terbagi tiga Tiga Kalau yang ini satu Otomatis nutrisinya Buat dia doang Oh iya bener-bener Iya saya ngerti-ngerti Jadi biasanya yang Makanannya dia Khususus satu Itu dibagi tiga makanannya Ini yang jenis ini Yang menurut saya Agak lambat ya Soalnya yang tadi Goldenhop Yang dua bulan itu Ada yang udah tiga daun Ada yang udah dua daun Ini termasuk Yang lambat Karena ini Jenis yang Hybrid baru Ataupun baru launching Kemarin Jadi saya gak tau ini Saya merabah-rabah awalnya Saya berani apa enggak Motongnya Ataupun Ini pohon susah apa Enggak dirawat Saya merabah-rabah Berspekulasi ya Dan kalau berhasil atau enggak Nah itu yang bikin Ilmu kita nambah bang Betul Pengalaman Biasanya pengalaman Lebih mahal daripada apapun Betul Oke jadi ini yang Apa Ini juga saya baru dapet Pelajaran disini Jadi kalau dia tunggalan Nutrisinya lebih banyak Dan daun lebih cepat besar ya Dibanding yang tiga rumpun Yang tiga rumpun Atau dua Betul Ini lebih lambat Oke Bang Ini kan Banyak banget dicari Di Golden Hope Kalau yang kayak gini Udah ada yang nego belum bang orang Kemarin Terakhir Saya Temen datang kesini Itu Ya penghobis lah Kolektual Itu katanya Mau ditawar Tiga juta Per pot Itu mau diambil semua Tiga juta Mau yang rumput satu Rumput dua Rumput tiga Pokoknya borongan lah ya Sadis temen-temen Jadi ini Tapi saya gak jual dulu Karena Ini juga Menurut saya Belum siap untuk dijual Belum siap dijual Jadi waktu itu Sudah ada yang menawar Satu pot Ini mungkin waktu itu Nawarnya masih lebih kecil kali bang Lebih kecil Ini kayak gini Masih jarum Masih jarum-jaruman Masih jarum Masih jarum temen-temen ya Jadi waktu itu Sudah ada yang nego temen-temen Ini mau diborongin Satu pot Tiga juta Tapi masih Ditolak sama bang Yang ilman Bang boleh lihat indukannya bang Ada Siap kita bergeser Ke samping Indukannya ada Di sebelah sini Gimana bang Ini Apa namanya Umur Disini itu baru Tiga bulan Yang waktu pas kita Dapet dari Pak Greg langsung Itu Sudah ada anaknya Sudah ada Sudah ada anaknya Kita pisahkan Oke Kita pisahkan Kita Apa namanya Dipetel Dipetel Ataupun dipisahkan dari indukan Tiga bulan yang lalu Dan sekarang Sudah beranak lagi Oke Jadi ini tadi yang batang bawahnya Yang tadi kita lihat tadi ya bang ya Ya betul Batang bawahnya Dan ini Batang pucuk atas Ini pucuk atas Yang kita Potongnya Agak sadis Agak sadis Bawah akar Cukup Lumayan banyak Oke Jadinya ini Apa namanya Cepet untuk Wow Jadi Yang tadi potongannya Sudah bertunas Dan Sekarang potongan atasnya Sudah beranak lagi Teman-teman Betul Luar biasa Teman-teman Ini kisaran berapa bang Kalau yang harga segini bang Halo harga segini Ini termasuk indukan Kita bandrol Di Tiga puluh juta Bang Tiga puluh juta Betul Amazing Tiga puluh juta Teman-teman Ini sudah ada Golden Hope Calon anaknya satu Calon anak Gokil gokil teman-teman Itu motongnya Kalau saya ngeri-ngeri sedap Itu tadi bang Golden Hope Oh luar biasa ya Teman-teman ya Ya gimana bang Selain mengoleksi Silangan terbaru Dari pak Greg Saya juga Mengoleksi Jadulan Atau hybrid-hybrid Jadul Atau silangan-silangan Jadulnya beliau Ini termasuk Silangan Beliau Yang lama banget Atau yang jadul Namanya Jontan Tiga ribu Ini yang diburu Para kolektor juga Jontan Tiga ribu ini Justru yang jadul yang bermain Sekarang Ya betul Karena pohon jadul Udah mulai langka Karena orang lalai Mau berbanyak Jadi Populasinya Di Indonesia sedikit Luar biasa Yang kayak gitu Nanti harganya bakal Naik Drastis Tapi jadulnya Jadulnya jadul yang Ini juga ya bang Ini jadulnya jadul cakep juga Cakep Betul Kalau kita lihat dari atas Roset bang Enggak ini Roset itu Seperti mawar kan Roset itu Definisi roset apa sih Definisi roset itu Seperti tangga Ini yang dinamakan Pohon roset itu ini Seperti tangga Oh berarti saya Makin besar Oke dapet imun nih teman-teman Kalau seperti ini Bukan dinamakan roset Apa namanya bang Ini ya pohon biasa Rimbun kali Rimbun Karena disini dia Kucuknya bercabang tiga Oh my god Triple head Disini kita lihat Kucuknya satu Ada dua Disini Oke 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 Jadi banyak Kayaknya sih banyak bang Yang salah mengerti Tentang roset Termasuk saya juga Kita bilangnya roset itu Kalau saya itu Seperti dari atas itu Seperti Mawar Ini salah satu yang roset nih bang Yang merah ini Suksom ya Roset ya Jadi yang termasuk roset itu Adalah daunnya bersusun Teman-teman Bersusun dari daun kecil Dari daun utama kecil Dari daun Makin membesar 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 Oke Dinamakan definisi roset Definisi roset itu Dari daun pertama Itu kecil ya Daun tua lah Daun tua Daun tua Daun tua kecil Makin ke atas Makin besar Dan Bentuknya seperti tangga Itulah disebut roset ya Betul Oke bang Dan ini Kayaknya Udah kategori kontes nih bang Yang mau pegang Udah kategori kontes Ini kemarin Sempat saya Ikutkan kontes Di Yogyakarta Kebetulan ini yang juara 1 Ya bang Jadi kan tadi ini abang bilang Pernah ikut lomba di Jogja ya Betul Ini pernah Kemarin Bulan kemarin Ikut lomba di Jogja Di Jogja Di Dinas Pertanian Yogyakarta Nah ini kebetulan Dapat nominasi Juara 1 Oh luar biasa ya Juara 1 Udah bawa juara dia Ini potongan kita Bukan Bukan pohon impor Ini potongan kita Dari awal Dari tadi Cara perbanyak Nomor 2 Kita tanem Kita rawat Itu Kita Apa namanya Rawat Ini kebetulan roset Bagus Saya ikutkan kontes Dan kebetulan juara Dapat Apa namanya Itu Menurut saya bonus lah Untuk dapet juara itu Luar biasa ya Yang paling utama Kita mencintai tanaman Kita hobi ke tanaman Kita perlakukan seperti Itu bonus ya Juara itu bonus ya Betul Menurut saya juara itu bonus Yang penting kita merawatnya Dengan cara baik Biasanya Biasanya kalau kita Ngerawat dengan baik Ya dapet bonus bang Betul Tapi kadang-kadang orang kan Emang niatnya mau Buat lomba Justru disitu malah yang Mendapat kegagalan ya Karena ngejar Ini dulu Iming-iming duluan Kalau kita kan pake hati Namanya pencinta tanaman hias ya Betul Oke Ini pernah bawa juara Teman-teman Ini ID-nya suksom kan bang Ini ID-nya suksom jaipong Ini jenis Suksom jaipong Thailand hybrid Atau Disilang di Thailand Atau lahir di Thailand Terus ini udah Perbanyakan saya Perbanyakan Jatuhnya tanian lokal Kalau gitu ya Tetap hybrid Thailand Tapi tanian lokal Iya betul Biasanya kalau udah tanian lokal Udah antipilek sih Udah lebih kuat lah bang ya Lebih kuat Daya tahan Lebih keker Lebih keker Oke Sang juara nih teman-teman nih Luar biasa Oke nih bang Saya dapet info juga Ini sudah ada beberapa Jenis agronema Yang kategorinya Jarang ya bang ya Dan Di tempat abang ini Sudah ada Ya udah laku ya Kalau dibilang ya Ya udah laku Tinggal dijemput Dijemput sama orangnya Dan harganya pun fantastis Oke boleh dipegang bang Diperkenalkan bang Ini Namanya Aglonema Aglonema Kocineschia Ini Hibrid Thailand Tapi di Thailand sendiri Nggak ada Karena Oke 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 Dulu Orang Indonesia itu Tepatnya orang Tangerang Dia bawa Berbentuk biji Oh gitu Berbentuk biji Lahir di Indonesia Lahirnya seperti ini Bentuknya Oke jadi teman-teman Tadi kenapa Saya tertawa Karena sangat lucu Ini hibrid Thailand Tapi di Thailand Nggak ada Gitu Karena disini Dibawa dalam bentuk Biji Biji Persilangannya biji Teman-teman Gitu Jadi Kategorinya langka dong Ini di Thailand juga sama Kategori sangat langka Dan dikubukara kolektor Oke Dan kebetulan Ini saya lepas Kemarin 25 juta Udah laku Udah transaksi Tinggal dijemput Udah transaksi Tinggal dijemput 25 juta Ya sudah transaksi Oke bang ID-nya apa ini bang Lupa saya tadi perkenalkan Ini ID-nya Aglonema Kocineschia Neschia Wow Ini yang diburu Para emak-emak Ataupun para kolektor Emak-emak berburu doang bang Kayaknya nggak sanggup Iya kecuali Emak-emak pejabat Baru bisa Ini juga Jenis kocineschia Yang Oke selanjutnya Saya jual dua-duanya Dan yang beli itu Satu orang Oh ini sama bang Yang beli Belinya sama satu orang Dari luar kota Luar Jakarta Luar Jakarta Tepatnya di Jawa Timur Jawa Timur ya Oke Jadi Ini berbeda ya bang Ini berbeda Dengan kocin Neschia Neschia ini Berbeda Tapi secara sekilas Sekilas doang ya Mirip Secara sekilas Mirip Tapi kita kalau Lihat langsung Lihat Beda Dia agak lebih panjang Tangkai agak lebih panjang Warna daun Agak lebih Ngebron Coklat Ngebron Itu dulu Dulu sempat punya Aglo ini Dan beliau Namakan kocin Nandini itu Karena Nur seirinya Di Bali itu Taman Nandini Saya dapat informasi Seperti itu Terakhir punya orang Bali Ini Terapa Pertama dapat Orang Bali Tapi saya gak tahu Kehilangan informasi Awal mula Kocin ini Dari mana Gak tahu Tapi saya Cuma peredarannya Pernah di Bali ya Dulu ya Iya Peredaran pertama Dulu pernah di Bali Peredaran pertama Di Bali Yang menamakan Juga orang Bali Yang menamakan Orang Bali Dia kolektor Sekalian penjual ya Orang Bali itu Kolektor Sekalian penjual Sekalian penjual Petani lah Pemperbanyak Bang ID nya apa Tadi bang ini Ini Sesuai dengan Orang yang pegang Pertama dulu Orang Bali Itu Nama Nur seirinya Kan Taman Nandini Oh Taman Nandini Nah iya Ini dinamakan Aglonema Kocin Nandini Kocin Nandini 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 Oh Nandini beda lagi Ada juga Jadi nih Nandini Teman-teman ya Ini buat para kolektor Ini udah sangat langka banget Oke Mungkin di Indonesia Gak ada 150 pot lah Gak ada ya bang ya Belum ada Kemungkinan Kemungkinan Oke tadi kan Neskia ini kan Dibanderol dengan 25 juta Betul Kalau Nandini nih Nandini berapa nih bang Nandini ini saya banderol Dan udah laku Udah laku 20 juta 20 juta Amazing Amazing Udah transfer Udah transaksi Jadi ini total 2 pot berapa 45 juta Teman-teman Amazing ya Karena dia memang cantik Dan sangat Jarang keberadaannya Oke Ya teman-teman Ini kurang lebih Udah 30 menit ya Udah 30 menit Setelah Pemberian fungisida Ya Pemberian fungisida Kepada Apa tadi Bekas potongan ya Bekas potongan Nah disini Ada beberapa potongan Dari mulai Bonggolan bawah Sampai Bagian atas Tunasan Oke ini udah siap Kita tanem ya Teman-teman ya Dan untuk medianya Kita pakai Sekam mentah Yang paling banyak ya Disini saya pakai Sekam mentahnya Sampai 70% Oke Selanjutnya kita pakai Kokopit Kokopitnya Tidak begitu banyak Cuma kita pakai 10% 10% ya Dan selanjutnya Ada media tanam Kaliandra Kaliandranya kita pakai 10% juga Dan selanjutnya Sekam bakar Sekam bakarnya 10% juga Oke Dan saya tidak menyarankan Media ini Di tempat Para pemirsa ya Disini Kebetulan Saya cocoknya Dengan komposisi Seperti itu Saya jadinya Pakai seperti itu Kalau misalkan Pemirsa pengen Coba ya Tidak apa-apa Untuk coba-coba Tapi Jenis yang Harganya Yang tidak terlalu mahal dulu Siapa tahu Nanti tidak cocok Tidak terlalu kecewa Oke Oke teman-teman Jadi maksud Bang Ilman Media tanam itu Cocok-cocokan Ya Jadi ini yang kita gunakan Racikan Dari Bang Ilman ya Betul Mau di teman-teman Mau coba boleh Tapi Tidak menyarankan juga Karena cocok-cocokan Sekali lagi Nah ini saya ulang lagi Biar lebih jelas Untuk kandungan Yang ada disini Atau campurannya Yang pertama Sekam mentah itu 70% Lalu Sekam bakar ada Sekam bakar 10% Sekam bakar 10% Kokopit 10% Selanjutnya Kaliandra 10% Kaliandra 10% Oke Kaliandra 10% Itu campurannya Untuk Media tanam Di fermentasi E4 Kalau saya pribadi Tidak pakai fermentasi Saya Dari dulu Tidak pernah pakai fermentasi Soalnya Di tempat terbatas juga Dan Apa namanya Kalau Misalkan kita fermentasi Ada Bau-bau yang kurang sedap Gitu ya Oke Oke teman-teman Jadi Untuk Di Nursery Bang Ilman ini Media tanamnya Tidak pakai fermentasi Tapi kan biasanya Kalau sekam Baru datang itu kan Panas Bang Itu untuk mengatasinya Gimana Biar tidak terlalu panas Di penyiraman Baru kita Tanam Disiramnya Sampai mengocor Sampai benar-benar Air itu Ada Endapan Di dalam Pot itu Nah dia Fermentasi sendiri Disitu Oke Nah nanti Lama-kelamaan Dia akan Sekamnya Menurut kita Adem Disitu juga Akar mulai Seneng Tidak panas Jadi Mulai bisa Apa namanya Akar itu Makan dengan sendirinya Gitu loh Oke Jadi masukkan Iman itu Kalau kita mau pakai Media tanamnya itu Disiram dulu ya Disiram dulu Sampai Banji Rampai basah banget lah Kalau kita bilang basah banget Gitu Itu biasanya Nunggu berapa Bang Abis disiram itu Bang Abis disiram Ya paling enggak Nunggu Nggak Sampai sehari Nggak Nggak sampai 2 jam Satu jaman Baru kita pakai Oh gitu Oh gitu teman-teman Jadi intinya Disiram dulu aja Kalau misalkan Sekamnya masih baru Gitu Jadi disini Non fermentasi Luar biasa Menjawab semua Pertanyaan teman-teman Saya campuran Sedikit Untuk pupuknya Saya enggak pakai pupuk Vitamin-vitamin Apa aja Yang penting saya pakai pupuk Lambat urai Disini saya pakai pupuk Kita sebutkan Merknya saja Disini saya pakai Osmocot dekastar Untuk daun Bukan untuk bunga Kita pakai Secukupnya aja Disini Nanti Bisa di Tengah media Bisa dicampurkan Ke media sini Nah terus Bisa juga Di atas Media Ditaburkan secukupnya aja Jangan terlalu Banyak Oke Jadi Selanjutnya Setelah media tanum Disiapkan Ini Bang Ilman Racikannya pakai Pupuk dekastar Oke Jadi pupuk dekastar Ini langsung Dipakai Atau langsung Digunakan Pada saat penanaman Kalau Kalau saya Pakai pupuk dekastar Itu pada saat penanaman Saya biasanya Di Apa namanya Media Dimasukkan ke Pot Nah lalu Apa namanya Kita tanam Yang sudah Tadi kita potong Sudah kering Dan akar pun Sudah mulai layu Enak ditekuk-tekuk Saya Putar sedikit Saya tanam Nanti Kita Uruk dengan Sekam Disini Dengan Medianya Media tadi Yang kita buat Nah untuk pupuk Lambat Urainya Kita Pakai disini Kalau saya Keseringan Pakainya Ketika Media tanam Sudah menguruk Akar Saya baru Apa namanya Baru dikasih Pupuk lambat Urainya Terus saya Tambah lagi Media sampai Ke bibir pot Sini Oke jadi Seperti itu ya Teman-teman ya Untuk pemakaian Pupuknya Oke berarti Di dalam ya Di dalam Bisa di dalam Bisa dicampur Disini Ataupun Bisa di atas Nanti Bisa di atas Yang udah Kita selesai Nanam nih Kita kasih Di atas Media itu Bisa banget Tergantung Nanti Apa namanya Tergantung selera Mau dimana Dan Nanti kena akar pun Dia gak apa-apa Karena pupuk Lambat urai Dia tahan Sampai Lima bulan Pupuk ini Bisa tahan Sampai lima bulan Jadi Selama Satu sampai Lima bulan Itu Kita gak Gak usah kasih lagi Pupuknya Karena dia Pupuk lambat urai Gak Gak pupuk instan Jadi Daya tahannya Lebih lama Daya tahan Pakainya Lebih lama Oke teman-teman Jadi Simple banget ya Media tanem Dari Apa Dari Nurserynya Bang Ilman Sangat-sangat Simple gitu Tapi Ini bukan ajang Coba-coba Teman-teman ya Bukan ajang Coba-coba Disini sudah Menghasilkan Banyak Aglonema Aglonema Unggulan ya Yang bahkan Sampai menang Kontes ya Teman-teman ya Mungkin ini Buat jadi Referensi teman-teman Nanti ya Jika Mau menggunakan Media ya Jadi Bisa pakai yang Simple aja Seperti itu Dan sekali lagi Media itu Cocok-cocokannya Teman-teman ya Oke teman-teman Ini sudah Kita tanam Hasil potongan Yang bagian Atas atau pucuk Bagian atas Bagian atas Atau pucuknya Seperti Tidak terjadi Apa-apa ya Betul Nanti Setelah kita tanam Langsung kita siram Karena Dia butuh Asupan Nutrisi juga Kita siram Secukupnya aja Udah bisa kena hujan Belum Bang Kalau Habis potong itu Kita Ademin dulu Atau kita Jangan kena hujan Sampai Satu mingguan lah Kurang lebih Biar dia Apa namanya Media baru Bisa Akar-akar Di media baru Itu Biar bisa nyatu dulu Ketika udah nyatu Kita udah siap Itu Kita baru panasin Kita baru hujanin Oke teman-teman Jadi ini untuk Yang baru Naik media Yang potongan ini Ditunggu sampai Seminggu dulu ya Kurang lebih Jangan kena sinar Matahari Dan jangan kena hujan Biasalah Kalau orang habis operasi ya Jangan Ini dulu Jangan yang melakukan Hal yang berat-berat dulu lah Ibaratnya Kalau untuk orang Oke Selanjutnya teman-teman Ini kita Ambil Sample Kita ambil Sample Penanaman Yang Bonggolan Bonggolan Atau bagian Bagian bawah Tadi kan bagian atas Mungkin bagian atas Udah biasa ya Ini bagian bawahnya Mungkin secara teknis Sama ya Bang ya Secara teknis Sama Secara teknis Sama Untuk Kita Mengetahui Dia busuk apa enggaknya Kita tonggalkan aja Batang yang paling atasnya Jadi Kita Medianya Dari bawah dasarnya itu Agak banyak Biar nanti Kelihatan gitu loh Habis potong Kita kelihatan Batangnya disini Kita bisa ngecek Satu atau dua minggu Dia masih Keras enggak Batangnya Betul Kalau masih keras Masih ada kemungkinan Bisa hidup Kalau misalkan Udah lembek Dia Seminggu atau dua minggu Udah kelihatan Udah gak bisa lanjut Coklatnya biasa warnanya ya Dan jadi Lembek gitu loh Lembek Oke Secara Nanem mungkin sama Cuma agak lebih tinggi Ya betul Agak lebih tinggi Biar Kelihatan Kelihatan Hasil potongannya Biar enggak Apa namanya Kita ngecek Bisa terpantau Bisa terpantau Setiap hari Betul Oke Nah ini Tanem Nah tadi kan Saya pakai Di Pupuk lambat urainya Di tengah Nah sekarang Saya pakai di atas Nah itu boleh banget Betul Itu boleh juga Boleh juga teman-teman Penanaman itu Usahakan Akar bisa menyatu Dengan media Jadi kita Pukul-pukul Seperti ini Biar Padat ya Padat Dan akar itu Menyatu dengan media Enggak tumpuk-tumpukan Kalau ditekan Kalau ditekan Takutnya akarnya pada patah ya Betul Kalau ditekan akarnya patah Mungkin nanti kita tekan Di samping bagian sini Karena di samping bagian sini Akar udah Pada turun ke bawah Betul Kalau di tengah-tengah sini Kan masih ada akar-akar Yang menggantung di batang Kalau di sini kan Udah jauh Jadi Betul Jauh dari akar Kalau di pinggir-pinggir Kalau di pinggir ini jauh dari akar Kemungkinan aman lah Tekan-tekan juga Tekannya Enggak terlalu keras Sip Mantap ya teman-teman Jadi Ini Sudah hampir selesai Ini cara tanam yang kedua Sebenarnya enggak jauh beda ya Cuma bedanya Dia batang lebih pendek Jadi medianya Lebih Ke atas saja Oke Nah ini Kita menggunakan Pupuk lambat urainya Di atas Di atas Media Kalau tadi kan Kita kasih di tengah Iya betul Ini di atas media Kita kasih secukupnya aja Cukupnya aja di atas 10 sampai 20 butir saja Enggak terlalu berlebihan Karena dia juga akarnya Masih di atas ya Bangnya Bangnya sampai bawah ya Nah kebetulan ini Pupuk yang Abang pakai ini Kan saat ini langka nih Betul Bisa pakai merek lain ya Bisa pakai merek lain Intinya apa Pupuk apa Intinya pupuk lambat urai Lambat urai Teman-teman ya Oke udah jadi nih bang Udah jadi Kita tinggal siram Tinggal siram Udah jadi ya teman-teman Tinggal kita siram Nah pemirsa Setelah kita tanam Tanamnya beres Baru kita siram Disini Disiramnya saya menggunakan Air Alami ya Disini saya menggunakan Air sumur Air sumur Ya Betul Ini cara menyeram bonggolan Biar Medianya menyatu dengan akar Agak lumayan Dikencangkan aja Gitu loh Pake yang mode spray ya Betul Pake mode spray Kalau pake mode yang apa tuh Mucur gitu Hancur medianya ya Berantakan medianya Karena kita udah season juga Ini kalau gini Bikin padat Bikin padat Betul Nah yang ini juga Sama Kita siramnya satu-satu Sampai dia Agak Ke bawah medianya Itu menandakan dia Udah padat Udah mulai padat Gitu loh Biasanya air memadetkan ya Memadetkan secara alami Nah Ya ini sudah selesai ya teman-teman ya Ini sudah disiram Tinggal tahap terakhir Diletakkan di tempat yang sejuk dan teduh Jangan terkena sinar matahari dan hujan Selama Satu minggu Oke deh Ya teman-teman Ini ada yang lagi Camping ya Piknik ya Tim Anak gunung nih Ini mas Joe juga tuh Lagi bertapa dia Oke teman-teman Ini tadi kita udah Selesai ya Menanamnya Ini ditaruh di tempat Yang teduh Dan sejuk Dan tidak terkena Sinar matahari secara langsung ya Karena dia langsung Atap Oke Oke teman-teman Ini ada Stok aglonema Yang sudah Ready ya Ready untuk penjualan Nah Untuk info harga Nanti teman-teman Bisa whatsapp Atau chat ya Hubungin Kontak yang ada Di kolom deskripsi Ya Nah kolom deskripsi itu Ada di bawah video teman-teman Nanti saya cantumkan Kontaknya disitu Ya Cantik-cantik Stoknya Dan sudah Seger ya teman-teman ya Sudah seger sekali Sudah melewati Masa-masa karantina Dan ini juga Sudah kena Hujan Secara langsung ya Jadi sudah kuat lah Kalau dibilang Oke Terima kasih teman-teman Ya teman-teman Ya teman-teman Akhirnya selesai juga nih Ya kita Apa namanya Abis Nge-review Tentang cara Perbanyakan aglonema Secara simpel Dan gampang Mudah Melakukan Pemirsa di rumah Ya Udah simpel Mudah Dan kemungkinan hidup Tinggi ya bang Tinggi Termuda Termuda teman-teman Luar biasa Tapi koleksinya Amazing ya Oke Terima kasih banyak nih Bang Ilman Atas waktunya Siap Semoga Sukses terus Amin Mungkin nanti Bisa saya Tulis Misalkan teman-teman Mau order Nanti Kontaktnya Atau media sosialnya Di bawah kolom Di bawah kolom deskripsi Betul Yang ada di bawah video ya Betul Oke deh Oke sampai jumpa lagi teman-teman Bye Thank you Thank you